Sangat susah sekali, bahkan beras aja Ibu Naat aku datang. Karena kan keluarga kami juga kan keluarga nggak mampu. Kakak saya nomor satu buta, yang nomor dua adik saya ini buntung kakinya. Dia kanker ganas, ada di belakang kan. Kakak aku yang janda ada tiga. Terus aku mau bebanin dia, aku kan nggak mungkin kan. Kebetulan saya banyak di mana itu member RT yang suka ngebantu. Saya dapet dana bansos dari mereka. Setiap kami megang kelas satu-satu RT, lima RT aku pegang. Aku dapet tuh bansos, aku bagi lagi sama mereka. Jadi nggak aku makan sendiri, aku merasakan seperti mereka. Mereka juga kan banyak ngontra. Mereka hanya berharap ke aku ibaratnya yang paling mendingan. Tapi kopi datang, hidup aku anjlok. Ya gitu, jadi aku sama sekali pemasukan aku kosong. Yang biasanya aku di tangan ada 50 ribu buat pegangan, jadi nggak ada. Masih banyak yang harus aku bayar-bayarin, tapi aku belum dapet jalannya. Pokoknya aku bersyukurnya anak aku kuliahnya dapet beasiswa. Tuhan, puji Tuhan banget buat aku. Sekolahnya gratis dari SD, SMP, SMA. Itu aja membuat aku bahagia. Pokoknya aku bersyukur aja sama Tuhan. Yang penting aku diberikan kesehatan keluarga aku. Sesulit apapun kita jalani, kita hadapi pasti Tuhan akan memberi jalan. Kita cinta, kita bisa melayani Tuhan selagi kita diberikan kesempatan. Masa kita sibuk untuk melihatkan Tuhan. Tentu sih tadi bisa berbantu kasih sesama saudara-saudara kita, yaitu anak-anak kecil tadi. Selama ini, kita hanya melihat di situ, tetapi setelah di dalam kenyataan langsung yang kita alami. Kita turut perhatikan di situasi kondisi, tapi dengan keadaan itu mereka itu tetap bersyukur. Mereka tetap menjalankannya dengan kita-kita. Tidak, tapi sama anak-anak senang-senang. Dalam minggu ini, total pemberian suvenir diberikan kepada 120 anak. Total bantuan peduli sesama yang telah disalurkan sampai di minggu ke-95 ini sebanyak 4.472 bantuan APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas, 53.444 bantuan makanan nasi siap saji, 58.869 bantuan paket sembako dan 4.049 bantuan dana tunai. Setiap bantuan ini telah disalurkan ke lebih dari 228 titik lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, BRI, Mandiri, Paypal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya. Atas nama, Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811-977-7745 Terima kasih buat setiap kebaikan hati Anda yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life